Dua produser film yang sukses, Noah dan Rachel, sedang sarapan di teras restoran. Mereka mendiskusikan anggaran untuk sequel film yang sangat populer dan menghasilkan 1 miliar dolar di box office. Mereka berbicara dengan sangat pelan karena curiga ada orang yang menguping pembicaraan mereka. Beberapa orang yang penasaran memang melakukan itu. Bisakah kamu menemukan mereka? Ada seorang pria di meja yang memegang majalah secara terbalik. Jelas sekali dia tidak tertarik untuk membacanya. Dia pasti sedang mendengarkan Noah dan Rachel. Wanita itu memiliki lensa kamera yang mencuat dari ranselnya, jadi dia mungkin seorang reporter. Para penggemar akan dapat membaca gerak bibir produser jika dia memposting video ini. Dan pria tampan ini sedang sibuk memakan saladnya, tapi ada mikrofon yang tersembunyi di rambutnya yang panjang. Empat orang memasuki restoran yang sama dan duduk di teras. Jill mengenakan dua gelang emas besar dan cincin emas di masing-masing jarinya. Mark sedang mengutak atik ponsel baru dan memeriksa waktu di jam tangan pintarnya. Kevin memiliki tato mewah di tangannya dan jam tangan emas yang memukau di pergelangan tangannya. Luke tidak memiliki jam tangan, cincin, atau gelang, tapi dia mengenakan setelan jas yang rapi. Hanya satu dari mereka yang merupakan seorang jutawan. Bisakah kamu menebak yang mana? Luke, dia punya kunci mobil di sakunya dan ada mobil sport baru yang diparkir di dekatnya. Jill memiliki sepatu robek tua dan semua emas itu bisa saja palsu. Ponsel Mark adalah tiruan dan Kevin punya sepatu robek seperti Jill. Setelah pertemuan itu, Noah kembali ke tempatnya dan dia membutuhkan tiga barang ini. Bisakah kamu membantu menemukannya? Noah ingin membaca naskah sequel rahasia di laptopnya? File ini dilindungi oleh kata Sandi yang tidak diingat oleh Noah. Tapi inilah petunjuknya. Dia harus memasukkan semua angka yang dicetak tebal satu persatu. Tapi pertama-tama, dia harus memutuskan angka apa yang akan dimasukkan sebagai pengganti tanda tanya. Dia hanya perlu memberi tanda perkalian di antara angka-angka di sebelah kiri. Jadi jawabannya adalah 0 dan 18. Inilah kata Sandi yang benar. Malam harinya, Noah mengadakan pesta di rumahnya yang biasanya dia tinggali seorang diri. Semua orang dari kantornya diundang. Di tengah-tengah pesta, Rachel menemukan Noah keracunan di kamar tidurnya. Seorang detektif datang untuk menyelidiki dan menanyai tiga tersangka utama. Amy, Kelly, dan Connor. Semuanya menyangkal masuk ke kamar tidur Noah. Siapa yang berbohong? Pasti Amy. Lihat tuh tempat tidurnya, ada anting-anting. Amy hanya memakai satu anting yang terlihat sama. Ketahuan. Rachel tinggal bersama suaminya, Chuck, dan tiga orang anak perempuannya. Mimpinya adalah pergi ke acara Academy Awards bersama Chuck. Tapi sayangnya suaminya adalah seorang introvert. Jadi dia berkata, Baiklah, aku akan pergi bersamamu kalau kamu membawakanku air. Chuck hanya memberinya sebuah saringan untuk memenuhi tugas ini. Bisakah kamu membantu Rachel menemukan solusinya? Dia harus membekukan air dan memasukkannya ke dalam saringan. Secara teknis itu masih air, kan? Saatnya memilih pakaian untuk upacara, Rachel memiliki tiga gaun. Satu gaun kuning, gaun merah, dan satu gaun hitam. Gaun manakah yang harus dia kenakan? Rachel harus mengenakan gaun merah. Kancing pada gaun kuning akan segera lepas dan seseorang menumpahkan cat pada gaun hitam. Rachel menyelinap ke kamar putrinya untuk menyelidiki siapa yang menodai gaun hitam itu. Ini adalah tempat tidur anak perempuan tertua, Shelly. Tempat tidur ini milik Lily, anak perempuan tengah. Dan ini adalah tempat tidur Ella si Bungsu. Bisakah kamu membantu Rachel mencari tahu siapa yang merusak gaunnya? Ella, ada sebotol cat kuku yang setengah kosong di meja riasnya. Warnanya sangat cocok dengan noda itu. Ketauan! Rachel bersiap-siap dan memanggil kedua sahabatnya untuk menunjukkan pakaiannya. Nama mereka adalah Violet dan Amber. Mereka merias wajah dan bersiap-siap untuk keluar malam. Violet dan Amber memiliki selera yang sangat mirip. Ponsel mereka terlihat sama, begitu juga dengan lipstick dan pakaian mereka. Tapi nyatanya, salah satu dari mereka memiliki barang yang lebih mahal. Bisakah kamu menebak siapa? Yuk kita perhatikan Amber lebih dekat. Logo gaunnya menunjukkan bahwa itu adalah tiruan. Seorang pesulap terkenal akan tampil di pesta setelah upacara. Dia akan menunjukkan triknya yang paling spektakuler. Pesulap itu meletakkan delapan kartu berbeda di atas meja dan menutupinya dengan kain hitam. Dia meminta Rachel untuk mendekat. Sekarang kamu akan melihat dua baris empat kartu. Aku ingin kamu memilih salah satunya. Dia mengangkat kain itu sejenak dan kemudian menutupnya kembali. Rachel memilih satu kartu. Pesulap itu menatapnya dan berbisik. Sekarang tutup matamu. Pikirkan kartu itu. Jangan pikirkan yang lain. Aku akan membaca pikiranmu sekarang. Dia menutup matanya setelah beberapa detik. Pesulap itu berkata, Lihatlah ke meja. Aku telah mengambil kartumu dan menggantinya dengan yang baru. Rachel membuka matanya dan itu adalah keajaiban. Dia memang mengeluarkan kartu yang dia pikirkan. Tapi gimana dia melakukannya? Tidak ada sulap di sini. Pesulap mengganti semua kartu di atas meja dengan kartu baru. Tapi Rachel tidak menyadari hal ini. Karena dia hanya fokus pada satu kartu. Oliver, seorang sutradara film terkenal. Dia mengadakan pesta di kamar hotelnya setelah upacara dan mengundang tiga aktris, Anna, Mona, dan Dona. Keesokan paginya, seorang petugas kebersihan menemukan Oliver sendirian dan tidak sadarkan diri di kamarnya. Tak satupun dari staf hotel atau para aktris yang tahu apa yang terjadi padanya. Polisi datang dan mereka menemukan sebuah catatan di samping kalender Oliver. Bunyinya 3, 10, 11, 8. Detektif sudah tahu siapa yang menyerang Oliver. Gimana denganmu? Mona, catatan itu ada di samping sebuah kalender. Ambil huruf pertama dari setiap bulan dalam bahasa Inggris dan kamu akan mendapatkan nama Mona. Keesokan harinya, Rachel pergi ke pasar petani setempat. Bisakah kamu melihat sesuatu yang aneh di sini? Wanita ini menjual roti, tapi papa nama itu bertuliskan ponsel baru. Rachel menghampiri seorang penjual apel. Apel hijau harganya 1 dolar, yang merah harganya 2 dolar, dan sebuah apel biru seharga 3 dolar. Apel apa dan berapa banyak apel yang dibeli Rachel jika kita tahu bahwa dia menghabiskan total 3 dolar dengan hanya menggunakan 2 lembar uang. Rachel membeli sebuah apel hijau dan apel merah. Dia membayar apel hijau dengan uang 1 dolar, dan dia menggunakan uang kertas 2 dolar untuk membayar apel merah. Tentu saja dia bisa saja mengambil apel biru dan memberikan 3 dolar yang sama, tapi apel biru nggak ada lah. Rachel memperhatikan 3 orang yang sedang berdiri di depan gerobak es krim. Orang pertama mengambil es krim dari penjualnya, orang di belakangnya tanpa gugup, tangannya berada di dalam saku. Pria ketiga sedang melihat sesuatu melalui tropongnya. Salah satu dari mereka adalah seorang petugas polisi. Bisakah kamu menebak yang mana? Orang pertama, dia membawa radio polisi di sakunya. Rachel memasuki pameran teknologi canggih setempat, cyborg bekerja di sini bersama dengan manusia. Tapi salah satu robot ini rusak. Bisakah kamu menemukan yang mana? Cyborg di sebelah kanan memiliki 2 ibu jari di 1 telapak tangan. Bagaimana pendapatmu tentang kedua cyborg ini? Wanita di sebelah kanan adalah yang rusak, tangannya perlu diperbaiki. Bagaimana dengan robot-robot ini? Yang mana yang rusak? Pria di sebelah kiri. Matanya perlu diperbaiki tuh. Tempo hari, Miko pergi ke dokter gigi. Sesampainya di ruangan dokter, dia ngeliat 2 pintu menuju ruang lain. Dan saat itu, petugasnya lagi nggak berjaga. Jadi Miko cuma nyari tahu sendiri. Dia nyoba ngebuka pintu yang di sebelah kanan, lalu pindah ke pintu yang sebelah kiri. Mana ya dokter gigi yang asli? Yang di ruangan sebelah kiri, dokter gigi itu lagi berdiri sambil megang alat perawatan gigi. Di hadapannya ada anak ABG yang giginya lagi dibersihin secara profesional. Tapi di sebelah kanan, dokternya lagi megang mesin tato. Pasiennya juga ngeliatin dia dengan penuh curiga. Yeni lagi uji nyali di rumah angker sambil nyari barang antik. Beberapa jam kemudian, dia kecapean dan pengen menikmati bekal makan siangnya. Dia memasuki ruang makan dengan meja besar dan 3 kursi. Kemudian, dia nyalain lilin dan bersiap duduk. Tapi tiba-tiba, dia ngeliat keanehan di kedua kursi itu. Kursi mana yang harus Yeni pilih? Karena sangat jeli, Yeni milih kursi yang di tengah. Di kursi sebelah kiri, ada kuku nongol keluar. Dan kursi sebelah kanan sudah ditempati. Liat aja tuh, ada hantu yang udah duduk di situ. Satria lagi mengikuti ujian tata boga. Dia pengen banget jadi chef. Dan sebentar lagi, cita-citanya itu akan terwujud. Dosen bilang, mahasiswa yang bisa menjawab semua soalnya akan mendapat sertifikat kehormatan dan uang tunai 150 juta rupiah. Dia juga akan ditawari posisi sebagai sauce chef di sebuah restoran paling bergensi di Paris. Semua mahasiswa bisa menjawab 19 pertanyaan. Dan sekarang, tinggal satu pertanyaan terakhir yang paling sulit. Telur apa yang nggak bisa matang meski sudah direbus berjam-jam? Tanya sang dosen. Dua hari kemudian, Satria sudah ada di atas pesawat menuju Paris. Ternyata cuma dia yang tahu jawabannya. Jadi telur apa sih yang ditanyakan oleh dosen itu? Telur yang direbus di atas kompor mati. Mau ngerebusnya sampai berjam-jam atau berhari-haripun nggak akan matang kalau kompornya nggak dinyalain. Vina minta tolong suaminya untuk belanja bulanan di supermarket. Cowok itu biasanya suka banget sama teka-teki. Jadi, catatan belanja mereka juga berupa teka-teki. Vina minta Mahendra untuk beli tiga produk ini. Bertepung, tapi juga bisa sebesar batu. Berambut panjang dan halus, tapi bukan duta sampo. Dan ada di dekat monyet, tapi bukan kawanan monyet. Jadi Mahendra harus belanja apa ya? Dia perlu beli kentang, jagung, dan kacang mede. Yeni terkunci di suatu ruangan bersama 15 orang. Masing-masing dari mereka bisa melihat seluruh ruangan dan semua orang di dalamnya tanpa menoleh atau berpindah tempat. Untuk keluar dari situ, Yeni harus bisa naruh jeruk agar satu orang aja yang nggak bisa melihatnya. Cewek itu akhirnya berhasil melakukan misinya. Tapi gimana caranya ya? Dia naruh jeruk itu di atas kepala seseorang. Penjahat kelas kakap di kota X menyandra Rian, seorang pengusaha sukses. Dia mengunci Rian di dalam ruangan sambil bilang, Aku nggak akan bebasin kamu sebelum kamu bisa melipat gandakan uang ini. Kemudian penjahat itu naruh uang 100 juta di atas meja. Saat si penjahat kembali ke ruangan, Rian sudah menggandakan uangnya. Padahal dia nggak keluar dari situ atau menghubungi orang lain. Kok bisa gitu? Dia naruh uang itu di depan cermin. Di pagi buta, Aslan mendapat telepon dari temannya, seorang pemilik perusahaan besar. Cowok itu lagi stres berat karena telah kehilangan surat kontrak penting. Malam sebelumnya, surat itu masih ada di meja kerjanya. Tapi keesokan harinya, sudah hilang tanpa jejak. Aslan segera datang ke lokasi untuk menginterogasi para karyawan. Kemudian dia mendapatkan tiga tersangka. Benny bilang, saat itu dia pergi ke bioskop. Sony ngajak ceweknya makan malam. Dan Yesy datang ke pesta. Setelah mendengarkan semua keterangan mereka, Aslan langsung tahu pelakunya. Benny udah bohong tuh. Tiketnya belum disobek. Jadi sebetulnya dia nggak pergi ke bioskop. Telah terjadi pencurian di restoran ini, pencurinya menggasak semua uang di kantor sebelum restorannya dibuka. Detektif segera tiba untuk melakukan interogasi. Koki bilang dia lagi sibuk kerja, jadi nggak sempat jalan-jalan atau mengamati sekeliling. Lagian dia nggak ngeliat apa-apa kok. Petugas keamanan bilang dia lagi ada di kamar mandi dan nggak nyuri uang di situ. Kemudian pelayan bilang dia sempat ngeliat ada pengunjung yang berjalan ke arah kantor. Tapi dia cuma membiarkannya aja. Dan akhirnya, pelayan ditahan karena nyuri uang itu. Kenapa gitu? Saat itu restoran belum buka, jadi nggak akan mungkin ada pengunjung. Bianca seorang penulis yang lagi melamar kerja di penerbit majalah fashion. Tapi bos ceweknya lumayan aneh. Setelah wawancaranya berjalan mulus, Bianca nggak diterima kerja karena umurnya masih terlalu muda. Bos itu kemudian nuangin air ke dalam gelas dan minta Bianca untuk memberinya segelas jus apel biar dia gagal. Tapi syaratnya ada dua. Air itu harus tetap ada di dalam gelas tapi nggak tercampur dengan jus. Akhirnya Bianca berhasil melakukannya dan mendapatkan pekerjaan itu. Gimana caranya? Dia naruh gelas itu ke dalam freezer sampai airnya membegu, lalu nambahin air jus di atasnya. Di pesa ulang tahunnya, Dila mengundang tiga temannya dan mendapat tiga hadiah ini. Sepasang high heels, satu set make up dan anting emas. Tapi Dila kurang suka salah satu hadiahnya. Memangnya dia nggak suka sama hadiah yang mana dan kenapa bisa gitu sih? Dia nggak suka anting emas itu karena nggak akan bisa memakainya. Telinganya nggak ditindik tuh. Mungkin sebaiknya ditindik aja lah, Dila. Yuda lagi bikin pizza untuk keluarganya dan Siska barbekeuan di luar rumah. Tindakan siapa yang kurang tepat? Yuda, dia lupa nyalain ovennya. Jodi seorang detektif terkenal yang bisa mecahin kasus-kasus sulit. Suatu hari, saat dia lagi menginvestigasi kasus, dia nemu bukti super penting. Keesokan harinya, dia malah terbangun di dalam sumur. Sumur tua itu kelihatan dalam, tapi nggak berair dan cukup berdebu. Masalahnya dia nggak bisa manjat keluar. Tiba-tiba, wajah tersangka utama Jamal muncul dari mulut sumur. Bapak nggak akan bisa ngebongkar kejahatan saya. Sebentar lagi juga tenggelam. Serunya. Kemudian tanah mulai berjatuhan di atas kepalanya. Penjahat itu mau menguburnya hidup-hidup. Tapi sejam kemudian, Jodi berhasil keluar dari sumur itu. Gimana dia bisa lolos dari situ? Detektif itu mulai menggerakkan tubuhnya, kemudian ngeratain semua tanah yang jatuh. Setelah mendekati bibir sumur, dia melompat keluar untuk menyelamatkan diri. Yani pulang larut dan karena sangat kecapean, akhirnya dia naik bus aja. Padahal udah tengah malam, tapi bus itu masih penuh dengan penumpang. Dia mulai mencium keanehan pada sebagian penumpang. Di mana zombinya? Di dalam bus ada 20 penumpang dan dua di antaranya adalah zombie. Lengan cowok di sebelah kanan ini agak diperban, sedangkan cewek ini selalu ngeluarin bunyi nyeremin. Tiap orang di kota A menganggap Johnny kurang cerdas. Tiap kali ditawari uang 10 ribu dan 5 ribu rupiah, dia akan selalu milih yang 5 ribu. Banyak orang juga ngasih tawaran serupa setiap hari, tapi dia nggak mengambil uang yang lebih banyak. Kenapa Johnny dianggap cerdas? Sebenarnya Johnny sangat cerdas karena dia bisa dapet uang tanpa perlu bersusah payah. Selama dia mau milih uang yang lebih sedikit tanpa ngasih alasan, orang lain akan terus berdatangan untuk nyoba trik ini. Kamu lihat mobil ini kan? Dia udah nolak uang 10 ribuan selama 10 tahun, sehingga tabungannya cukup untuk membeli mobil. Kamu sedang mengunjungi galeri foto? Setelah ngeliat deretan foto di dinding, kamu tahu salah satunya seharusnya dipasang di ruangan lain. Di situ ada foto rakun, lama, bola, dan balon. Apa kamu tahu gambar yang kelihatannya paling beda? Waktumu cuma 7 detik untuk menebak. Gambar lama Ketiga objek lain cuma punya satu A, sedangkan kata lama punya dua huruf A. Ingat ya, jangan deket-deket sama si lama ini. Bisa-bisa wajahmu kena air liurnya. Nggak lucu banget kan? Dengan tiga batang korek api ini, apakah kamu bisa bikin jadi enam tanpa matahin semuanya? Nggak ada yang bilang kalau angkanya harus enam standar kan? Jadi korek api ini bisa dibikin jadi angka enam rumawi. Caranya, kamu tinggal satuin ujung bawah di kedua korek pertama untuk ngebentuk angka enam rumawi. Di hari pertama memasuk kerja di kantor baru, sebagian rekanmu kelihatan kurang ramah dan kamu nggak tahu alasannya. Mereka juga punya kebiasaan aneh, nggak pernah minum kopi, dan bekerja minimal 12 jam dalam sehari. Laura, sekretaris di meja resepsionis, bilang, Kadang perusahaan kalian nyewa robot yang lebih bertenaga daripada manusia dan nggak suka minum kopi. Dia juga bilang agar kamu menjauhi robot itu. Nggak usah ngajak ngobrol atau nyapa mereka deh, karena perilaku mereka nggak bisa diprediksi. Apa kamu bisa nebak robotnya yang mana? Ana, Niko, atau Lucy? Miko, cuma dia yang lengan kirinya dipasangi saklar. Kamu udah siap kan? Oke sip, kita mulai ya. Di kantor Rangga, ada tiga cewek cantik bernama Maya, Sekar, dan Gita. Rupanya Rangga udah naksir salah satu cewek ini selama berbulan-bulan. Lihat aja tuh, mereka lagi asik ngobrol. Apa kamu bisa tahu cewek mana yang disukai Rangga? Kata psikolog sih, kita bakal ngarahin kaki kita kehadapan orang yang paling kita suka saat lagi ngobrol di kerumunan. Kaki Rangga nunjuk ke Maya tuh, jadi gebetan Rangga pasti cewek cantik ini. Asri, Betty, Tommy, Fadil, dan Effendi lagi nongkrong bareng sambil makan enak. Asri tahu persis kalau sahabatnya Betty diam-diam naksir sama salah satu cowok di situ. Tapi Betty masih gak mau nyebuti namanya. Kemudian Betty bikin lelucon yang bikin mereka semua terbahak-bahak. Setelah mengamati lebih dekat, Asri langsung tahu cowok yang selama ini bikin Betty kelepek-kelepek. Apa kamu bisa nebak orangnya? Saat ketawa, seringnya kita akan ngeliat ke orang yang paling kita suka. Memangnya tadi Betty ngeliatin siapa sih? Uh, si Tommy rupanya. Emi baru aja menang lotre dan dia boleh milih hadiahnya sendiri. Dia punya tiga pilihan, Ferrari model terbaru, tas Gucci, atau sepatu Jimicu. Perhatiin ketiganya baik-baik ya, biar kamu bisa ngasih tahu Emi hadiah yang paling tepat. Sebaiknya pilih tas ini aja. Logo Ferrari dan Jimicunya salah tuh. Jadi mobil dan sepatu itu pasti palsu. Ismi kesasar lagi di hutan nih. Hmm, biasa lah. Kali ini dia nggak perlu muter-muter dulu buat nemuin rumah sang penyihir tua. Setelah masuk, Ismi ngelus-ngelusi Anabul dan minta bantuan ke penyihir agar dia bisa pulang lagi. Penyihir itu bersedia ngebantu, tapi dengan satu syarat, Ismi harus mecahin teka-teki. Kalau dia berhasil, penyihir itu akan membantunya pulang. Tapi kalau gagal, Ismi harus tinggal di situ bareng penyihir dan Anabul selamanya. Duh, nggak ada pilihan lain. Dia harus tuju. Nenek sihir itu kemudian memberinya tiga tongkat dan meminta Ismi untuk mengubahnya menjadi enam tanpa memotongnya. Beberapa saat kemudian, Ismi berhasil mecahin teka-teki itu. Gimana caranya ya? Tiga batang ini bisa ngebentuk angka enam romawi kayak gini. Dua cewek ini mau datang ke opera? Menurutmu, siapa nih yang jadi model produk populer? Keduanya punya tas Louis Vuitton, tapi kamu perlu lihat logonya baik-baik deh. Logo yang kanan salah, jadi tasnya pasti palsu. Maka, cewek yang di sebelah kiri pasti sang model. Keluarga Pak Mahmud dan Pak Joni mau pergi liburan. Menurutmu, siapa nih yang punya anak perempuan? Amati kopernya baik-baik deh. Keluarga Pak Mahmud cuma bawa dua koper, tapi keluarga Pak Joni bawa tiga koper. Koper yang satunya pasti punya anak perempuan mereka yang mungkin lagi ke toilet sebentar. Yuk, kita pergi ke Norwegia. Setelah liburan Natal, dua saudara kembar Alina dan Alisa datang mengunjungi ibu mereka. Namun, salah satu saudari kembar ini punya pacar dari Thailand yang dia kunjungi tepat sebelum datang ke rumah ibunya. Apa kamu tahu yang mana? Norwegia terletak di dekat kutub utara dan sangat dingin. Saat itu juga sedang musim salju, tapi kulit Alisa lebih gelap karena terbakar sinar matahari. Mungkin karena dia baru kembali dari liburan bareng pacarnya di Thailand? Nggak salah lagi sih! Scientist ini telah nemuin unsur baru, tapi tiga hari kemudian, dia menghilang. Benny, asistennya, harus ngeberesin pekerjaannya. Tapi semua datanya ada di komputer Scientist itu dan Benny nggak tahu kata Sandinya. Cowok itu cuma tahu kalau kata Sandinya berupa nama anak perempuan si Scientist yang nggak pernah dia sebutin terang-terangan. Tapi untungnya, Benny dapat petunjuk. Apa kamu bisa menebak nama anak perempuan Scientist itu? Karena dia seorang saintis, kata kuncinya pasti berkaitan dengan kimia. Gimana kalau kita pakai tabel periodik unsur aja? Unsur ke sembilan adalah Fluor atau F. Unsur ke lima puluh tiga adalah Yodium. Dan bersimbol I ada angka delapan berarti Oksigen atau O. Dan unsur ke sebelas adalah Natrium atau Na. Jadi cewek itu bernama Fiona. Ah, ketemu juga kan kata Sandinya? Pak Marco dan istrinya lagi piknik di taman bareng tiga cewek yang masing-masing bernama Amelia, Christina, dan Sarah. Dua dari mereka keponakan Pak Marco dan satunya lagi anak perempuannya. Jadi anak perempuan Pak Marco yang mana? Udah pasti Amelia dong, mata Pak Marco dan istrinya berwarna biru. Berarti anak cewek mereka juga pasti bermata biru. Dan di antara ketiga cewek ini, cuma Amelia yang bermata biru. Melati, Rara, dan Tessa lagi ada di pesta meriah. Semuanya ngaku sebagai model terkenal di dunia. Tapi dua dari mereka nggak ngomong jujur. Kira-kira siapa ya yang udah ngomong jujur kalau dia memang model top yang terkenal? Dia bawa tas desainer asli tuh. Berarti tasnya juga pasti asli kan? Lihat deh, logo dompet Dolce & Gabana yang dipakai Rara sama Tessa palsu. Jadi kedua cewek ini pasti udah bohong. Berarti model aslinya melati. Saat lagi nyari angin di taman, Gunawan ngeliat cewek cantik. Dia langsung duduk di sebelah cewek itu dan ngajak ngobrol sampai berjam-jam. Akhirnya Gunawan tahu kalau cewek itu ternyata guru musik, punya tiga kakak, dan satu keponakan. Gunawan kemudian ngajak cewek itu jalan bareng. Tapi dia harus nebak dulu nama keponakannya itu. Karena ngerasa kesulitan, cowok itu minta petunjuk. Cewek itu cuma nyaut dengan tiga enam. Apa kamu bisa ngebantu Gunawan nebak nama itu? Tadi kan cewek itu berprofesi sebagai guru musik. Jadi petunjuknya pasti berhubungan dengan musik. Oke, pake notasi musik aja. Dore, Mi, Fa, Sol, La, Si. Nada ketiga bernama Mi, dan yang keenam La. Kalau digabung akan ngebentuk nama Mila. Wah, keponakannya pasti bernama Mila. Cie, mau ngedate bareng nih ye. Di akhir jam istirahat, Tina kembali ke kelas dan ngeliat surat ucapan terima kasih di mejanya. Saat ngecek sekeliling untuk nyari tahu pengirimnya, dia nggak bisa nemu. Tapi dia mencurigai tiga temen yang belajar bareng dia di mapel fisika. Dia kemudian nanya langsung isi surat itu ke mereka. Martin bilang dia sibuk bikin PR. Oscar ngaku kalau dia mainan medsos. Jadi nggak mungkin kan dia nulis itu? Ria juga ngebantah kalau dia pengirimnya. Karena saat itu dia lagi ada di kamar mandi. Tapi Tina bisa nebak lho siapa yang udah ngirim surat itu? Apa kamu juga bisa? Lihat tuh, tangan Ria belepotan tinta. Kalau dia ada di kamar mandi, tangannya pasti bersih kan? Jadi dia pasti udah bohong setelah nulis surat itu. Udah, ngaku aja. Nggak perlu malu-malu gitu kali. Setelah libur panjang, semua murid ini masuk sekolah lagi. Empat murid ini mulai ngobrolin aktivitas mereka selama liburan. Dan ternyata mereka udah pergi berlibur. Ayu bilang keluarganya ngajak dia liburan ke Moldova untuk nengok neneknya. Harun bilang dia dan adiknya pergi ke Venezuela selama dua bulan penuh. Jeffrey ngaku kalau dia pergi ke Narnia dan Kiki berkeliling Asia. Salah satu dari mereka udah bohong tuh. Karena cuma rebahan di rumah selama liburan. Memangnya siapa? Jeffrey lah. Narnia kan negeri dongeng. Dia mungkin udah maraton film selama liburan. Danu terjebak di ruang bawah tanah yang gelap dalam keadaan linglung. Tapi dia tetap tenang-tenang aja karena di hadapannya ada tiga peti. Peti pertama berisi koin emas. Yang kedua berisi koin perak. Dan peti ketiga dipenuhi dengan berlian. Dia bisa ngambil salah satu peti itu. Tapi di luar ruangan itu ada vampir yang siap menghadangnya. Apa yang harus Danu lakukan? Dia harus ngambil peti yang berisi koin perak. Vampir kan takut sama perak. Jadi dia bisa melewati vampir itu dengan membawa peraknya. Cering-cering! Bugina lapor polisi karena seseorang telah menggasak jam tangan emas milik neneknya. Petugas Wira mengambil alih kasus ini dan menginterogasi wanita itu. Jadi saat itu Bugina lagi bersih-bersih lantai atas dengan vakum cleaner. Tiba-tiba dia mendengar suara derit pintu dan derap kaki. Karena ketakutan, dia cuma nunggu lalu turun ke lantai bawah setelah malingnya pergi. Ternyata jam tangannya telah dicuri. Pak Wira nggak mau memecahkan kasus ini karena tahu Bugina itu cuma nipu. Kok bisa gitu sih? Bugina bilang kalau dia lagi nyalain vakum cleaner saat mendengar suara berisik itu. Mana bisa lah! Suara vakum cleaner pasti keras banget kan? Dan dia nggak akan bisa mendengar suara berisik di lantai bawah. Pasutri Maria dan Samuel tinggal di New York. Samuel baru aja dapet kerja dan ditugasi untuk pergi ke India. Saat nelpon suaminya di sore hari, Maria nanyain aktivitas Samuel. Lalu Samuel bilang dia lagi makan siang sebelum rapat bisnis. Setelah Samuel pulang ke New York seminggu kemudian, Maria mengajukan cerai. Kenapa gitu ya? Kalau di New York masih siang, berarti di India udah malam. Tapi Samuel bilang kalau dia lagi makan siang. Malam-malam ngapain makan siang ya kan? Dia pasti udah bohong. Atau jangan-jangan dia nggak pergi ke India. Amir terkunci di ruangan yang akan meledak setelah satu menit. Iya, skenario-nya emang gitu. Di situ memang ada pintu keluar, terkunci rapat dan dipasang password. Dengan mengamati petunjuknya, apakah kamu bisa nebak passwordnya? Tiap angkanya merepresentasikan jumlah baris di masing-masing huruf. Kita perlu 4 baris untuk ngebentuk huruf E dan M. 2 garis untuk ngebentuk V, 2 garis untuk nulis T, dan 3 garis untuk nulis Z. Dengan mengikuti polanya, kita bisa tahu kalau passwordnya 1332. Mantap! Psst, share di kolom komentar berapa teka-teki yang bisa kamu jawab dengan benar ya. Samantha dan Jaka terdampar di sebuah pulau kecil tak berpenghuni. Mereka nggak punya radio ataupun ponsel. Jadi mereka nggak bisa mengabari tim penyelamat tentang situasi mengerikan mereka. Nggak ada pohon di pulau itu. Jadi mereka nggak bisa bikin sinyal asap dan di sekelilingnya cuma ada pasir dan batu. Tiba-tiba, Samantha melihat pesawat mengitari langit untuk mencari mereka. Sayangnya, pesawat itu terbang terlalu tinggi dan sang pilot nggak bisa melihat mereka. Saat itulah Samantha punya ide cemerlang. Nggak lama, pesawat itu menjemput mereka. Apa ide Samantha? Menggunakan batu untuk mengeja SOS di pasir. Detektif Chandra harus menemukan bagian terakhir dari informasi yang hilang dalam kasus yang dia tangani akhir-akhir ini. Dia akhirnya sampai di kantor tempat dokumen rahasia disembunyikan. Untuk membuka pintu, dia harus memilih tombol yang tepat. Ada tiga tombol di sana. Tombol kuning, hijau, dan biru. Mana yang harus dipilih sang detektif? Sang detektif harus memilih tombol biru. Tombol ini udah lumayan usang, jadi pasti sering dipakai. Selain itu, ada catatan kecil dengan tulisan, Tombol hijau untuk keadaan darurat. Dan yang kuning, menutup semua pintu dan mematikan lampu di seluruh gedung. Wah, aku butuh tombol itu. Suatu hari, Amanda curiga pacarnya Eric menyimpan rahasia. Untuk mencari tahu, Amanda butuh akses ke laptop Eric. Amanda gak tahu apa kata sandinya. Tapi untungnya, ada catatan post-it tepat di mejanya. Namun, dia perlu menguraikan kata sandinya. Apel, mandi, dasi. Bisa pecahkan kode ini? Benar, kata sandinya Amanda. Namanya adalah kata sandinya. Oh iya, rahasia yang Eric sembunyikan adalah hadiah ulang tahun untuk Amanda. Nah, itulah yang kamu dapat kalau terlalu kepo. Zaki dan Jimmy setuju untuk selalu menjawab ia seharian. Untuk semua pertanyaan. Kalau salah satu dari mereka gak jawab ia, dia otomatis kalah dan harus ngasih 100 ribu ke temannya. Jimmy menyadari ada satu pertanyaan yang gak mungkin dijawab ia. Pertanyaan apa itu? Jimmy menyadari gak ada yang bisa jawab ia untuk, Apa kamu lagi tidur? Jimmy nunggu sampai Zaki tidur siang dan merekam video saat Zaki menjawab dengan mendengkur. Tapi bukan ya untuk pertanyaan Jimmy. Licit juga ya. Jason adalah asisten toko di sebuah mal. Saat ini, ada tiga orang di ruang pas tempatnya bekerja. Jessica mengenakan gaun hijau. Sean mengenakan jaket kulit dan celana pensil. Sementara Alex sedang mencoba celana jeans besar yang dibawakan Jason untuknya. Salah satu kliennya adalah alien. Jason harus mencari tahu yang mana. Alex, perhatikan kakinya lebih dekat. Cuma reptil atau alien yang bisa punya kaki seperti itu. Julian harus mencari dokumen penting yang hilang. Dia melihat-lihat semua kertas dan akhirnya menemukan sesuatu yang kelihatannya seperti dokumen yang dia butuhkan. Namun, beberapa detik kemudian, dia menyadari ada empat salinan dokumen ini yang terlihat persis sama. Atau enggak? Bisakah kamu menebak mana yang dokumen asli? Yang di pojok kiri atas, ada cap dan tanda tangan di sana dan tertulis perjanjian. Yang di sebelahnya terlihat mirip tapi ada salah eja. Tertulis perjanjuan. Salinan lainnya enggak punya stempel ataupun tanda tangan. Bapak dan Ibu Johan mencintai seni dan suka mengoleksi barang-barang langka dan mahal. Suatu hari, mereka pergi untuk perjalanan bisnis. Dan saat pulang, mereka menyadari ada barang berharga yang hilang. Mereka langsung menelpon polisi tapi sang petugas bingung karena enggak ada lukisan yang dicuri. Lalu, apa yang dicemaskan Bapak dan Ibu Johan? Ada bingkai yang hilang. Bahkan, harganya jauh lebih mahal daripada kebanyakan karya seni mereka karena itu berhiaskan permata. Maria sedang berjalan di hutan dan tiba-tiba melihat sebuah istana mewah. Hari makin larut dan dia ingin meminta izin menginap di sana semalam. Itu adalah istana troll yang jahat dan dia enggak terlalu suka penyusup. Maria ditangkap dan dikurung di ruangan gelap dengan dua penjaga. Tapi, troll itu memberinya kesempatan untuk bebas. Ada dua pintu di ruangan itu. Satu pintu menuju kebebasan dan yang lainnya terkunci. Para penjaga tahu pintu mana yang akan membebaskan Maria. Salah satu penjaga selalu berkata jujur. Sementara yang satunya selalu bohong. Dan Maria enggak tahu yang mana. Dia hanya mengajukan satu pertanyaan kepada satu penjaga. Pertanyaan apa yang harus dia tanyakan? Kalau Maria berkata, Kalau aku minta temanmu menunjukkan jalan menuju kebebasan, pintu mana yang dia pilih? Enggak peduli mana jawaban si penjaga. Mereka akan menunjuk ke satu pintu yang terkunci. Troll yang berbohong akan menunjuk ke pintu yang salah. Dan troll yang jujur akan menunjuk pintu yang salah juga. Karena itulah yang akan dipilih si troll pembohong. Dengan begitu, Maria tahu pintu mana yang salah. Dan dia harus memilih yang lain. Seorang pria pergi ke pesta temannya dan bilang ke istrinya, dia akan kembali sebelum matahari terbit. Dia bercukur dan meninggalkan rumah. Dia kembali sesuai janji sebelum matahari terbit. Tapi dia punya janggu tebal yang panjang. Kok bisa? Pria ini dan istrinya tinggal di tempat dengan malam kutub yang berlangsung selama beberapa bulan. Anton, direktur keuangan sebuah perusahaan besar, akhirnya membujuk mitra baru untuk menandatangani perjanjian yang sangat penting. Dia kemudian memasukkan dokumen ini ke dalam folder dan meninggalkannya di meja kantornya. Saat dia tiba di kantor besok harinya, folder itu hilang. Anton mengumpulkan semua karyawan di kantor pada saat itu dan menanyai mereka. Si tukang bersih-bersih bilang dia sibuk mengepel dan gak memperhatikan apapun di sekitarnya. Si desainer menjelaskan dirinya gak pernah meninggalkan tempat kerjanya sekalipun. Selain itu, sebagai seorang seniman, dia gak tertarik sama dokumen perjanjian. Si akuntan mengakui dia masuk kantor Anton untuk menandatangani beberapa dokumen. Tapi begitu dia menyadari gak ada orang di dalam, dia langsung pergi. Siapa yang mengambil dokumen berisi perjanjian itu? Si desainer! Anton gak pernah bilang folder mana yang hilang. Bagaimana dia tahu folder yang hilang itu berisi perjanjian? Erik cuma memakai kaos kaki hitam atau putih saja. Suatu pagi, dia sedang bergegas untuk bersiap-siap kerapat penting. Tiba-tiba, listrik padam. Dia punya 10 kaos kaki putih dan 10 hitam di lacinya. Tapi semuanya bercampur. Dia gak ingin terlihat konyol di tempat kerja karena memakai kaos kaki berbeda. Jika ruangan itu benar-benar gelap dan Erik gak bisa melihat apa-apa, berapa kaos kaki yang harus dia keluarkan dari laci untuk mendapatkan 2 kaos kaki yang cocok? 3 kaos kaki sudah lebih dari cukup. Dalam satu set 3 kaos kaki, dia pasti mengeluarkan 2 warna yang sama. Jane bilang ke bosnya bahwa seseorang mengambil dokumen yang telah dia siapkan untuk rapat. Dia menambahkan bahwa dia melihat seseorang datang mengenakan setelan rapi, sarung tangan, dan topeng hitam. Orang ini juga punya 3 cincin di jarinya. Sang bos gak percaya. Kenapa? Jane bilang pencuri itu memakai sarung tangan. Lalu bagaimana dia melihat 3 cincin di jarinya? Jane pasti lupa nge-print dokumen-dokumen itu. Pada hari yang hangat dan menyenangkan, Vivian yang tinggal di sebuah kota di tepi pantai, memutuskan untuk mendaki sendirian. Tapi setelah berjam-jam berjalan, dia berakhir di bagian hutan yang belum dia kenal. Di depannya ada 3 jalan. Satu jalan punya bekas jejak kaki beruang yang berjalan menjauh. Yang lain memiliki jejak kaki manusia. Dan yang ketiga tepat di tepi sungai. Mana yang harus Vivian ambil untuk menemukan jalan pulang? Jalur sungai. Karena dia tinggal di kota pesisir, muara sungai kemungkinan besar berakhir di laut. Dengan begitu, dia bisa tahu di mana dirinya berada. Nah, sekarang giliranmu. Hitunglah, berapa jawaban benarmu? Sejumlah burung hinggap di pohon dan masing-masing pohon dihinggapi satu burung, tapi ada satu burung yang nggak kebagian pohon. Makanya mereka bikin pembagian ulang dengan dua burung hinggap di satu pohon. Setelah pembagian ini, satu pohon dibiarin kosong. Berapa jumlah burung dan pohon di situ? Empat burung dan tiga pohon. Lihat para pengunjung supermarket ini baik-baik ya. Apa kamu bisa nebak? Siapa yang udah nyuri semangka? Pasti cowok ini. Dia kelihatan kayak megang benda berat dan pasti itu semangka yang diumpetin di dalam bola. Kamu terbangun di ruangan tertutup tanpa jendela yang punya satu pintu. Saat ngecek sekeliling, kamu ngeliat meja. Di atasnya ada secari kertas, pisau, dan sejumlah balon yang udah ditiup. Kamu langsung ambil kertas di situ dan ngebaca isinya. Begini bunyinya. Untuk keluar dari sini, kamu harus menusuk balon dengan pisau. Tapi kalau balonnya meletus, kamu harus tinggal di sini selamanya. Kamu harus gimana nih biar pintu di situ bisa ngebuka? Kempesin salah satu balon itu, lalu tusuk karetnya pakai pisau. Saat lagi jalan-jalan di pantai, kamu ngeliat jam tangan mewah tergeletak di atas pasir. Dan di dekatmu cuma ada tiga orang. Siapa pemilik jam tangan ini? Cowok ini ngantongin jam tangan di dalam sakunya. Garis gelap di pergelangan tangan cewek ini gak cocok sama bentuk jam tangan yang kamu temuin. Jadi pemiliknya pasti nenek ini. Ceritanya kamu punya sekarung biji kopi, tapi kamu harus naruh biji kopimu ke dua karung kosong ini. Gimana caranya ya? Satu-in karung kosongmu, lalu isiin dengan biji kopi. Tiga cowok ini datang ke kafe untuk belajar sebelum ujian. Pelayan di situ mengampiri mereka, kemudian nanya. Kalian mau pesen kopi kan? Cowok pertama menjawab, Gak tau nih. Dan cowok kedua bilang, Hmm, gak tau juga. Tapi cowok ketiga bilang, Ya. Apa kamu bisa nebak minuman yang dipesan kedua cowok itu? Mereka semua pesen kopi. Masing-masing dari mereka pengen minum kopi, tapi kedua cowok itu gak yakin kalau semua temannya juga milih kopi. Kalau keduanya gak mau minum kopi, pasti mereka menjawab, Gak dari awal. Jadi saat cowok ketiga ngedengerin jawaban teman-temannya, dia langsung tahu kalau mereka berdua juga mau minum kopi. Dan karena dia juga mau pesen kopi, dia bilang, Ya. Kamu harus berpikir kreatif biar bisa nebak jawabannya ya. Satu adalah empat, empat adalah lima, tapi lima adalah empat. Apa kamu tahu polanya? Kata satu terdiri dari empat huruf, empat terdiri dari lima huruf, dan lima terdiri dari empat huruf. Setelah itu polanya terus berulang dan angkanya balik lagi ke empat dan lima. Permainannya akan terus begitu meski diulang-ulang. Wisnu terjebak di dalam ruangan berpintu satu. Di samping kiri pintu ada sejumlah tombol, dan di kanannya ada petunjuk. Sedangkan di atas pintu terdapat jam dinding. Tombol mana yang harus Wisnu pencet untuk keluar dari situ? Segitiga hijau. Angka-angka di sebelah kanan pintu merepresentasikan angka di jam dinding. Jadi kalau semua angka itu dihubungin pakai garis, akan ngebentuk bangun segitiga. Pilih satu angka dan tambahin dengan angka yang sama, kalikan dengan empat, lalu bagi dengan angka delapan. Hasilnya akan sama seperti angka pilihanmu. Angka berapa yang bisa kamu pilih? Bisa berapa ajalah? Coba aja kalau nggak percaya. Amati cewek ini baik-baik ya. Mana yang kelihatan mencurigakan? Cewek ini. Cewek di sebelah kiri baru aja nambahin saus tomat ke piringnya, dan ini botol sausnya. Tapi coba deh, perhatiin kue yang lagi dipegang cewek berbaju merah ini. Di bawahnya juga ada smartphone. Kenapa ditaruh di situ? Kelihatan aneh banget kan? Malam-malam gini, polisi ngetuk pintu rumah Miko sambil membawa surat perintah penggeledahan. Mereka menuduhnya sebagai maling uang di supermarket. Miko bilang dia belum keluar rumah seharian itu, tapi salah satu detektif ngeliat detail di ruang tamu yang bikin Miko nggak bisa berkutik. Maksudnya detail apa nih? Kamu perlu mengamati tanggalnya. Tanggal yang tertera di struk ini sama seperti tanggal di kalender. Tadi katanya Miko belum keluar rumah. Berarti dia cuma bohong. Perhatiin kedua orang ini dengan teliti ya. Apa kamu bisa nebak? Siapa pembuat graffiti ini? Cowok di sebelah kiri. Hoodie-nya dipenuhi bercak-cat semprot tuh. Semut ini berjarak 5 cm dari sarangnya. Tiap melangkah, ia akan setengah kali dari jarak pintu masuk sarang. Jadi semut ini harus melangkah berapa kali untuk sampai di sarangnya? Si semut nggak akan bisa sampai ke sarangnya karena setiap kali melangkah, dia cuma menempuh setengah jarak. Kita beralih ke tebak kata dalam bahasa Inggris yuk. Ini dia soal pertamanya. Hai hai, hai hai hai. Hai hai hai. Tos dulu dong. Soal selanjutnya, noon good. Maksudnya apa ya? Ada good setelah noon, jadi jawabannya adalah good afternoon. Oke, gimana kalau ini? Weh, progress. Maksudnya, progress underway. Seberapa jelisih penglihatan kamu? Kita cari tahu keanehan di gambar ini yuk. Kayaknya nggak akan ada yang mau pakai sepatu biru ini deh. Keduanya adalah sepatu sebelah kiri. Kalau gambar ini gimana? Kuda ini kelihatan natural, tapi nggak seharusnya ada di situ bareng kangguru. Apa yang salah dari gambar ini? Lumbungnya punya cerobong asap. Kayaknya ada yang aneh dengan gambar ini deh. Apa kamu bisa nyari tahu? Bus ini nggak punya spion samping dan wiper kaca depan. Detektif Luki diutus untuk menyelidiki kecelakaan. Ada mobil yang nabrak jendela toko sampai kacanya pecah. Didapatlah dua tersangka, tapi keduanya sama-sama menyangkal. Detektif Luki langsung bisa nentuin pelaku sebenarnya. Apa kamu juga tahu? Pemilik mobil biru ini. Tapak ban mobilnya sama persis kayak yang di depan toko. Detektif Brianna lagi ngopi di kafe saat dia tiba-tiba mendengar decit ban mobil disertai teriakan keras. Dia langsung berlari keluar dan melihat cowok ini terbaring di asfal. Sepedanya tergeletak di dekatnya. Di sebelah cowok itu juga ada mobil yang berhenti. Detektif Brianna segera membantu pesepeda itu bangkit dari asfal. Kemudian si pengendara mobil mendekati mereka. Pesepeda itu langsung berseru. Mobil dia nabrak saya sampai saya jatuh ke asfal. Tapi si pengemudi menjawab. Saya melihat tubuhnya oleng dari spion samping. Jadi saya turun dari mobil untuk ngecek keadaannya. Detektif Brianna langsung tahu pembohongnya. Apa kamu juga tahu? Mobil ini ternyata gak punya spion samping. Dan semua barang di kursi belakang menghalangi pandangan si pengemudi kejalanan. Jadi dia pasti gak bisa ngeliat pesepeda itu di spionnya. Dia cuma bohong. Cowok ini memakai topi, menutup wajah dan kacamata hitam saat ngerampok bang. Kemudian polisi berhasil menetapkan tiga tersangka. Dan dengan mengamati tiga orang ini secara seksama, kamu akan tahu penjahatnya. Biasanya bandana diiketin di bawah telinga, kan? Tapi kali ini, si perampok ngiketin bandananya sampai nutup telinga. Mungkin dia lagi ngumpetin sesuatu yang jadi ciri khasnya. Gak salah lagi sih, penjahatnya pasti cowok yang cuma punya satu telinga ini. Saat Lisa masuk kantor, rekannya anak kelihatan murung. Padahal jam kantor baru aja dimulai, tapi dompetnya udah diambil orang. Hanya karyawan kantor yang punya akses ke gedung ini. Jadi, Lisa mulai menginterogasi rekan-rekannya. Maria yang bekerja di bidang IT bilang dia lagi ngebenerin komputer temannya. Sekretaris Jihan menjelaskan dia lagi ngobrol dengan klien via telepon. Manajer penjualan Andri bilang, Aku baru aja balik dari rapat selama tiga jam nih, capek banget. Apa kamu bisa nebak pencuri dompet itu? Andri, di awal jam kerja, dia gak akan mungkin udah rapat selama tiga jam, kan? Regina dan Claire pergi ke mal di akhir pekan untuk membeli pakaian. Regina melihat eskalator turun dengan sepanduk besar bertuliskan, Promo besar, semuanya diskon, 99%. Mereka pun bergegas ke sana, siapa yang gak mau. Tapi begitu mereka naik ke sana, semuanya memudar. Mall dan bagian eskalator di belakang mereka menghilang. Semuanya menjadi gelap, dan mereka gak punya pilihan lain selain pergi kemana eskalator ini membawa mereka. Mereka tiba di tempat yang gelap sekali. Regina berteriak minta tolong. Tiba-tiba, tiga papan muncul di depan mereka. Yang pertama tertulis, ini mengarah ke laut penuh hiu mutan pemakan daging. Yang kedua tertulis, ini mengarah ke hutan berisi nyamuk zombie pengisap otak. Dan yang ketiga bertuliskan, ini mengarah ke gua yang tertutup batu tajam dan kelelawar dengan cakar raksasa. Mana yang harus mereka pilih? Nah, kelelawar tidak berbahaya asalkan tidak diusik. Baik mereka punya cakar kecil ataupun besar. Jadi, mereka harus memilih yang ketiga. Dan untuk bebatuan tajam, mereka cuma perlu memperhatikan langkah mereka. Mereka mulai berjalan ke arah gua itu. Tapi tiba-tiba, seekor monster kecil yang aneh memotong jalan mereka. Selamat datang di dunia bawah. Rumah bagi semua monster. Semoga kalian betah di sini. Kalaupun tidak betah, kalian tetap tak akan bisa pergi dari sini. Dan dia pun menghilang. Tak lama, kota yang tampak menakutkan mulai muncul di sekitar mereka. Kenapa dia bilang kita tidak bisa pergi? Tanya Claire. Pasti ada seseorang yang bisa membantu kita. Jawab Regina. Ssst, di sini. Ucap monster menyeramkan dari sudut jalan. Pecahkan teka-tekiku. Dan aku akan memberi tahu siapa yang bisa membantu kalian. Aku ada di sekitar rumah. Dan masuk ke dalam rumah. Tapi tidak pernah menyentuh rumah. Siapa aku? Matahari. Jadi kalau kalian ingin melihatnya lagi, pergilah ke restoran bernama Cantina Hela. Dan cari satu-satunya manusia di sana. Dia bisa membantu kalian. Dan monster itu pergi. Regina dan Claire menemukan restorannya. Tapi seorang petugas keamanan menghentikan mereka di pintu masuk. Passwordnya? Kami nggak tahu, ucap Regina. Petugas itu memberi mereka selembar kertas bertuliskan nomor-nomor ini. Nomor yang muncul selanjutnya adalah kata sandinya. Bisakah kamu memecahkannya? Setiap kombinasi angka ini dibuat dengan memindahkan digit pertama dari yang sebelumnya ke belakang. Jadi kata sandinya adalah 1793. Regina dan Claire pun masuk. Tempat itu ramai sekali dengan monster berbentuk manusia di mana-mana. Tampaknya mustahil untuk menemukan satu-satunya manusia asli di sana. Bisakah kamu melihatnya? Yup, yang lain mungkin terlihat seperti manusia. Tapi kalau kamu melihat lebih dekat, kamu bisa melihat ekor, taring, tanduk, dan lainnya. Tapi pria ini tidak punya semua itu. Jadi dia pasti orang yang mereka cari. Regina dan Claire mendekati pria itu. Namanya Eddie. Mereka menceritakan apa yang baru mereka alami. Eddie berkata, aku tahu cara agar kalian bisa pulang. Aku sering bolak-balik ke bumi dan kembali ke sini. Aku akan membantu kalian. Temui aku di tempat ini satu jam lagi. Lalu dia memberi mereka sebuah kartu dan pergi. Di sana ada tulisan aneh. Bisakah kamu menguraikannya? Kamu perlu mengganti semua hurufnya dengan huruf yang ada di depannya dalam alfabet. Jadi tulisannya polistation atau kantor polisi. Regina dan Claire lapar. Jadi mereka memutuskan untuk memesan makanan. Sang pelayan membawakan mereka tiga makanan penutup berbeda. Mana yang harus mereka pilih? Apa kamu melihat mata di makanan pertama berkedip? Aku nggak bakal makan itu. Dan gigi di dalam yang kedua itu asli. Serem banget. Tapi cacing di dalam yang ketiga cuma cacing jeli. Dan yang bentuknya kayak tanah itu cuma serpihan coklat. Jadi mereka harus makan yang ini. Setelah makan, mereka ke kantor polisi untuk mencari Eddie. Saat tiba mereka melihat Eddie dalam keadaan panik. Aku pemburu monster seperti detektif dunia bawah. Dan aku menangkap monster yang sangat berbahaya bernama Winona. Tapi dia kabur dari sel penjaranya. Aku bingung gimana dia bisa. Tapi Claire segera mengetahui bagaimana Winona melarikan diri. Kalau kamu? Lihatlah poster di dinding itu. Posternya bergerak sedikit. Pasti ada aliran udara di belakangnya yang berasal dari terowongan. Tiba-tiba seorang penjaga bergegas ke samping mereka dan berkata, Pak, seseorang mengaku melihat Winona di gym. Mereka bergegas ke sana. Resepsionis diam-diam mengarahkan mereka ke arah ruang ganti. Mereka melihat kaki tiga monster berbeda di tiga bilik berbeda. Salah satunya adalah Winona. Bisakah kamu menebak yang mana? Apa kamu ingat apa yang semua tahanan lain ngenakan? Monster di bilik ketiga mengenakan pakaian yang sama. Jadi dia pasti Winona. Eddie menendang pintu bilik ketiga dan menemukan Winona. Namun Winona terlihat sangat tenang untuk ukuran monster yang akan kembali ke penjara. Haha, tidak semudah itu. Ucapnya dan menciptakan empat pelona dirinya. Sekarang ada lima Winona di depan mereka. Aku akan memberi kalian petunjuk mana aku yang sebenarnya dan membiarkanmu membawa aku kembali ke penjara. Asalkan kamu setuju, memasukkanku kesal yang paling mewah. Ucap semua Winona bersamaan. Eddie tidak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Pelona pertama dan keempat mengatakan bahwa pelona kelima adalah Winona yang asli. Pelona kedua dan ketiga mengatakan bahwa pelona satu adalah Winona asli. Dan pelona kelima mengatakan pelona kedua adalah Winona asli. Hanya satu dari pernyataan ini yang benar dan empat lainnya bohong. Jadi, bisakah kamu menebak mana pelona yang asli? Kalau cuma satu yang jujur, pelona pertama maupun kelima pasti bukan Winona asli. Karena artinya dua pelona berkata jujur. Winona yang asli juga nggak mungkin pelona ketiga atau keempat karena artinya nggak ada yang jujur. Jadi, satu-satunya yang memungkinkan cuma satu yang bohong adalah jika pelona kedua adalah Winona yang asli. Setelah Eddie menaruh Winona di sel barunya yang mewah, waktunya bagi dia untuk membantu Regina dan Claire pulang. Dia membawa mereka ke sebuah tempat bernama The Hound Tattoo Studio. Dan menjelaskan bahwa satu-satunya cara mereka bisa pulang adalah dengan membuat tato berbentuk kunci yang akan membuka portal ke bumi. Sang seniman tato menunjukkan katalog simbol kuncinya dan mengatakan tiap bentuk kunci yang berbeda membuka portal ke tempat lain. Dan mereka harus memilih salah satu yang akan membuka portal ke bumi. Karena jika salah, tak ada yang tahu ke mana mereka akan pergi. Bisakah kamu membantu mereka? Ingat, Eddie bilang dia sering bolak-balik ke bumi kan? Kalau begitu, dia pasti punya tato kunci portal bumi juga. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat semua tato-nya. Ini yang berbentuk kunci dan kunci di katalog ini juga sama. Jadi, pasti ini yang akan membantu mereka pulang. Setelah tato mereka selesai, Eddie mengaktifkan sihir kuncinya untuk mengirim mereka pulang. Regina dan Claire merasa pusing, seolah-olah jatuh melalui lubang kelinci. Lalu, tiba-tiba mereka terbangun di kamar tidur di rumah. Tunggu, semua itu tidak nyata. Menurutmu bagaimana cara mereka bisa tahu apakah ini semua cuma mimpi atau bukan? Gampang. Mereka cuma harus memeriksa apakah ada tato di tangan mereka sekarang. Yup, ada. Mereka jelas tidak punya tato saat berada di mal. Wah, aneh ya. Lima orang terbangun di aula besar. Tak seorang pun ingat siapa dirinya dan gimana mereka sampai di sana. Mereka melihat pintu besar yang tertutup. Orang-orang itu menatap sekeliling ruangan dan tampak ada yang aneh. Apa itu? Patung-patung ini. Mereka tersembunyi di seluruh ruangan. Ada lima orang dalam ruangan, tapi mereka menemukan enam patung. Pasti ini kuncinya, kata seorang pria. Kita harus cari patung yang lain dari yang lain. Kamu bisa menebaknya? Yang ini matanya lain daripada yang lain. Orang-orang itu mencoba memakai patung aneh itu sebagai kunci. Dan berhasil. Pintu terbuka dan semua orang masuk ke ruang berikutnya. Tapi saat orang yang memberi saran untuk memakai patung melihat sekeliling, dia sadar dia sendirian di sana. Tiba-tiba hantu perempuan muncul di depannya. Kalau mau keluar, masing-masing dari kalian harus mecahin tegak-tekiku, katanya. Tapi kalian pasti gagal. Dia lenyap dan pria itu melihat sekeliling ruangan. Dia menemukan sebuah simbol aneh dan dekoder sandi di meja. Kamu bisa menemukan sembilan simbol lain? Ini ke sepuluh simbol itu. Pria itu mulai mengurai pesan memakai dekoder. Apa kamu juga bisa memecahkannya? Pria itu membuka buku di meja. Di halaman 52, ada teka-teki yang ditulis dengan bahasa kuno. Kalau punya aku, kamu ingin membagikanku. Jika membagikanku, kamu tidak punya aku. Apakah aku? Pria itu segera bisa menjawab. Apa kamu juga bisa? Jawabannya, rahasia. Pria itu terkejut. Dia bisa membaca teka-teki yang ditulis dalam bahasa kuno. Jawabannya adalah sandi pintu. Dia mengetik kata itu dan pintu pun terbuka. Tiba-tiba, dia ingat. Namanya Tommy. Dia ahli bahasa dan pembaca sandi. Sementara itu, di ruang lain, seorang pemuda mendapati dirinya di tempat yang penuh tanaman. Di meja ada tiga bunga dan ketiganya tertawa jahat. Tulisan di depan bunga-bunga itu berbunyi, bunga bohong. Bunga pertama bilang, Kamu tak akan bisa keluar dari sini dan tak akan pernah lepas dari kami. Nyerah aja lah. Yang kedua bilang, Aku lupa cara kamu bisa lepas dari kami, entah dengan memotong atau mencabut kami. Yang ketiga bilang, Mencabut dan memetik kami adalah cara yang benar. Apa yang harus dilakukan cowok ini? Memotong, mencabut, atau memetiknya? Jawaban yang benar adalah memetik. Bunga-bunga ini berbohong. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari kata-kata mereka adalah... Satu, ada cara untuk lepas dari mereka. Dua, bukan dengan memotong atau mencabut. Tiga, cuma ada satu cara menyingkirkan bunga-bunga itu. Yang tersisa tinggal memetik. Cowok itu kemudian memetik bunga-bunga tersebut. Dia melihat huruf-huruf menyala pada kelopaknya. Huruf-huruf itu harus disusun untuk memperoleh jawaban. Apa jawabannya? Basket? Iya, keranjang. Cowok itu memeriksa keranjang dan menemukan catatan terlipat di dasarnya. Dia membuka lipatannya dan terbaca teka-teki ini. Di kolam ada beberapa bunga dengan lebah melayang di atasnya. Ada berapa bunga dan lebah jika kedua pernyataan ini benar? Satu, jika tiap lebah hinggap di satu bunga, seekor lebah nggak akan kebagian bunga. Dua, jika tiap dua lebah hinggap di satu bunga, ada satu kelebihan bunga. Kamu bisa bantu cowok ini memecahkan teka-teki? Ada empat lebah dan tiga bunga di kolam. Tiba-tiba kuntung bunga matahari muncul di meja. Cowok itu memakainya sebagai kunci pintu dan pintu terbuka. Lalu dia ingat, namanya Johnny dan dia tukang kebun. Di ruangan lain, seorang gadis mendapati dirinya dikelilingi kristal dan batu permata indah. Di dinding ada papan dengan nama dan gambar berbagai permata. Sebagian permata adalah jawaban bagi teka-teki ini. Satu, apakah kamu tahu ratu dan raja sepanjang masa sangat menyukai warna ungu ku yang cantik? Dua, namaku kayak air, aku sebiru lautan. Bisa kamu tebak apakah aku dan yang mana gambarku? Nomor tiga, hei aku juga dari air. Aku terlihat pada benang dan ditemukan di dalam kulit kerang. Empat, kamu kenal banget aku. Ayo semangat, aku bikin kota di tempat penyihir tinggal. Lima, namaku serem, tapi aku gak berbahaya. Aku bergaris-garis kayak kucing. Bisa kamu cocokkan teka-teki dengan permatanya? Jawaban yang benar adalah Satu, amethyst. Dua, aquamarine. Tiga, pearl. Empat, emerald. Lima, tiger's eye. Cewek itu mendengar bunyi dan melihat kotak di meja telah terbuka. Dia mendekati kotak itu dan membaca teka-teki berikut. Ratu menghadap Raja untuk melaporkan dayang-dayangnya. Di pagi hari, Ratu menaruh kalung amethyst di kotak perhiasan untuk melindunginya dari sinar matahari. Gak heran, jenis batuan ini cenderung memudar di sinar matahari. Dia melewatkan hari itu dengan membaca buku di perpustakaan. Suatu saat, dia memandang keluar jendela dan melihat dayang-dayangnya di kebun dengan memakai kalung Ratu. Dayang-dayang menangis dan bilang bahwa itu gak benar. Dia tak akan mencuri barang Ratu. Raja membuka kotak perhiasan dan ternyata kalung itu masih ada di dalamnya. Siapa yang berbohong? Gadis itu segera sadar bahwa dayang-dayang adalah seorang pembohong. Apa kamu lihat batu kecubung itu sekarang lebih redup dari sebelumnya? Artinya, dayang-dayang memang memakai kalung Ratu di luar. Cewek itu memecahkan teka-teki tersebut. Tiga permata muncul dari dasar kotak perhiasan. Citrine, garnet, dan alexandrite. Ada juga catatan yang berbunyi, Perkirakan berat masing-masing batu tanpa memakai timbangan. Teka-teki ini akan membantumu. Kamu bisa perkirakan berat tiap batuan. Berat citrine, 280 gram. Garnet, 114 gram. Dan alexandrite, 57 gram. Tiba-tiba cewek itu ingat, namanya Mila. Dia ahli permata dan mengoleksi batu kristal. Di ruangan lain, seorang wanita menemukan enam gelas di meja. Tiga di antaranya penuh air. Wanita itu melihat catatan, Pindahkan satu gelas saja agar gelas-gelas berselang-seling, penuh, dan kosong. Gimana dia melakukannya? Dia harus mengambil gelas kelima dan menuang airnya ke dalam gelas kedua. Tiba-tiba gelas-gelas itu lenyap. Sebagai gantinya, dua set bahan berbeda dan sebuah catatan muncul di meja. Catatan itu berbunyi, Temukan tiga perbedaan. Kamu bisa menemukan semuanya. Ini ketiga perbedaan itu. Wanita itu mengambil bahan-bahan tersebut dan memasukkannya ke dalam kuali. Tapi ada yang hilang. Bersinar dan indah, Ditakuti manusia serigala, Kita harus punya lebih banyak untuk ratu kita yang berharga. Koin dan cermin, Nampan dan perangkat minum teh yang dibeli para bangsawan ketika jatuh ke dalam utang. Jawabannya, Perak Wanita itu menambahkan sedikit perak dan memperoleh ramuan yang bisa melelekan kunci. Saat dia membuka pintu, Dia jadi ingat, Namanya Lala dan dia ahli kimia. Seorang wanita tua menemukan dirinya di ruang ini. Dia melihat empat foto di meja. Semua foto kayaknya diambil di waktu yang berbeda. Catatannya berbunyi, Adakah orang yang tampil di semua foto? Kamu bisa bantu wanita itu menemukannya? Ini dia. Meskipun ada tanda-tanda penuaan, Kamu bisa melihat itu adalah wanita yang sama. Lihat tahi lalatnya yang ada di atas bibir deh. Cermin muncul di depan wanita tua itu. Tunggu, Apa itu dirinya? Wanita yang di foto itu? Cermin menunjukkan dia dengan pria memakai setelan. Dia kelihatan bingung. Ada pelayan di sebelah kiri dan pengantin di kanan. Jangan dengerin dia! Aku istrimu! Kata pengantin. Kamu bohong! Aku istrinya! Riak pelayan. Bisa kamu tebak siapa yang berbohong? Cewek yang di sebelah kiri adalah istrinya. Karena dia memakai cincin kawin. Dan tahi lalatnya juga di atas bibir. Apa ini si wanita tua saat masih muda? Huruf-huruf ini muncul di cermin TVBNJ. Apa artinya? Aku kasih petunjuk ya. Coba berpikir kreatif. Bunyinya suami. Tiap huruf digantikan dengan huruf berikutnya dalam urutan alfabet. Dan tiba-tiba wanita itu jadi ingat. Namanya Binar. Dia penyihir. Dan ini kastelnya. Binar membuka pintu. Semua telah berkumpul di luar. Aku ibu kalian! Katanya. Kami tahu! Tommy menjawab. Penyihir lain mencoba merebut ayah kita. Dia menghapus ingatan kita dan memantrainya. Aku menguraikan resep ramuan yang bisa bantu dia mengingat. Tapi aku butuh bantuan kalian. Ada kuali besar di aula. Sebuah menggunakan ilmu mereka untuk menyiapkan ramuan itu. Sekarang, Binar harus mengucapkan mantra. Pecahkan teka-tekinya untuk mencari tahu kata ajaib itu. Memoria Ramuan siap. Tiba-tiba, tiga pintu muncul di depan keluarga itu. Di balik pintu pertama ada gurun panas. Tapi ada beberapa buah di pohon yang tumbuh di sana. Pintu kedua menuju ke tengah lautan. Di balik pintu ketiga ada hutan tak berujung. Apa yang harus dilakukan keluarga itu? Mereka harus memakai pepohonan untuk bikin rakit dan memetik buah-buahan supaya nggak kelaparan. Sekarang, mereka bisa menyeberang lautan. Sementara itu, Binar memakai mantra untuk penyihir tersebut. Pecahkan teka-teki lain untuk tahu mantra yang dia pakai. Bunyinya si gilum. Sekarang, penyihir itu tak akan mengganggu mereka lagi. Keluarga itu meninggalkan kastel dan hidup bahagia selamanya. Nah, sekarang kamu akan menjadi muridnya Sherlock. Lihat baik-baik foto-foto ini. Dan perhatikan detail terkecilnya untuk mempecahkan teka-teki berikut. Dari semua murid ini, mana yang punya tiga ibu? Pasti dia yang bawa tiga sandwich. Cowok yang bawa tiga gelas pasti ngambil dari kantin. Dia kayaknya haus banget, tapi jelas bukan tanda dia punya tiga ibu. Tapi, yang ini pasti bawa bekal sandwich dari rumah. Jadi, aku yakin pasti dia. Kalau nggak setuju, tulis alasanmu di kolom komentar ya. Yuk, lanjut. Salah satu cewek ini punya peliharaan di rumah. Bisa tebak yang mana? Cewek yang di tengah. Lihat aja. Tangan dan lengannya penuh luka. Pasti dia punya kucing. Oke, coba lihat tiga cowok ini. Mana yang vampir? Yang ini, perhatiin nggak? Dia nggak punya bayangan. Aneh kan? Waktu menghadiri pesta, Kalista ketemu tiga cowok. Semuanya ngaku sebagai pilot. Tapi, salah satu dari mereka bohong. Bisa tebak siapa yang bukan pilot? Penglihatan pilot harus sempurna. Tapi, cowok ini pakai kacamata. Jadi, dia bukan pilot. Coba lihat ketiga siswa ini. Salah satunya Kidal. Bisa tebak yang mana? Pasti cewek ini. Ada noda tinta di sisi luar tangan kirinya. Itu pasti karena menulis. Karena kita biasanya menulis dari kiri ke kanan. Tangannya pasti menutupi semua tulisan yang baru dia tulis. Tiga sahabat ini ketemuan buat ngopi-ngopi cantik di sore hari. Bisa tebak siapa yang punya hewan peliharaan? Lihat deh tas cewek ini. Ada makanan anjing di sana. Jadi, dia mungkin punya anjing yang menunggunya di rumah. Yang ini gampang banget. Tiga kakak beradik ini mengunjungi orang tua mereka. Salah satunya ternyata bertunangan diam-diam. Bisa tebak yang mana? Tiga pria datang untuk wawancara kerja. Perusahaan ini gak mau mempekerjakan pria berkeluarga karena butuh komitmen penuh di tahun pertama. Semua pria ini ngaku masih lajang dan belum berkeluarga. Tapi salah satu dari mereka bohong. Dan sebenarnya udah punya anak perempuan. Yang mana nih? Yang ini. Kenapa dia pakai karet rambut pink di pergelangan tangannya kalau bukan buat ngikat rambut anaknya sebelum wawancara? Oke, sekarang mari mampir ke rumah orang-orang ini. Ini adalah kamar mandi Darius dan Tegar. Siapa di antara mereka yang punya istri? Pasti Tegar. Lihat aja. Ada dua sikat gigi di kamar mandinya. Novi dan Nindi adalah mahasiswa. Mereka tinggal di apartemen satu kamar bareng teman-temannya supaya ngirit uang sewa. Ibu mereka pernah mampir. Coba lihat kamar tidur Novi dan Nindi. Bisa tebak siapa yang ternyata tinggal sendirian? Pasti Novi. Di kamar tidur Nindi ada dua kasur. Sementara di kamar Novi cuma ada satu kasur besar. Perhatikan ketiga sahabat ini. Salah satunya bukan manusia. Tapi yang mana? Lihat. Cowok ini jarinya cuma ada empat. Oke, kamu udah berlatih dengan baik. Sekarang, ayo pecahkan beberapa kasus. Bangkota dirampok. Dan detektif Chandra menangani kasus ini. Setelah penyelidikan panjang, polisi berhasil melacak si perampok dan tahu kalau uangnya disembunyikan di padang gurun terdekat, di dalam semak kaktus. Polisi nggak bisa melihat wajah si perampok. Tapi ada tiga tersangka. Coba lihat orang-orang ini. Siapa yang bersalah? Pasti dia. Lihat, ada banyak bekas luka di lengan dan tangannya. Pasti luka ini didapatnya waktu dia menggali uang di semak kaktus. Sekelompok teman ngajakin William mendaki weekend nanti. William bilang, dia nggak bisa ikut karena lengannya patah. Besokannya di sekolah, teman-temannya melihat William datang dengan lengan yang patah. Jadi, dia tetap di rumah. Sementara teman-temannya mendaki. Hari Senin, William ketemu teman-temannya lagi di sekolah. William bilang, dia cuma diam di rumah nonton TV. Teman-temannya bercerita tentang pendakian itu dan bertanya kenapa dia berbohong soal lengannya yang patah. Kenapa mereka bilang lengannya William nggak beneran patah? Minggu lalu, lengan kanan William yang patah. Tapi pas hari Senin, yang patah lengan kirinya, dia pasti bohong. Pak Tabah menghubungi polisi dan melapor kalau dia dirampok. Detektif Chandra tiba di TKP dan menemukan Pak Tabah terikat ke kursi. Pak Tabah bilang, waktu dia tidur, ada orang bertopeng masuk ke kamarnya. Orang itu mengangkatnya dari tempat tidur, mengikatnya ke kursi, lalu mengambil semua tabungan yang dia simpan di lemari. Waktu orang itu pergi, dia berhasil menelpon polisi karena HP-nya ada di sakunya. Tapi detektif Chandra tetap nggak percaya. Kenapa ya? Pak Tabah bilang, dia diangkat dari tempat tidur. Tapi tempat tidurnya rapi tuh. Perampoknya pasti nggak mau kan repot-repot ngerapiin tempat tidur Pak Tabah dulu sebelum kabur. Detektif Chandra sedang menghabiskan liburan musim dingin di resort ski bersama teman-temannya. Besok paginya, mereka mau main ski di atas salju segar yang turun semalam. Tapi petugas polisi setempat menelpon dan memintanya datang ke hotel di dekat sana untuk memecahkan sebuah kasus. Jadi, detektif Chandra harus pergi. Ternyata ada yang merampok meja kasir. Dan ada tiga tersangka. Kiki bilang, aku semalam tidur di kamar. Edgar bilang, aku ada pesta di hotel lain dan baru kembali satu jam lalu. Fendi bilang, aku nonton acara TV semalaman dan nggak mencuri apa-apa. Siapa yang bersalah? Edgar, kalau dia baru kembali, jejak kakinya pasti kelihatan di salju yang segar itu. Tapi nggak ada jejak kaki yang mengarah ke hotel waktu detektif Chandra jalan ke sana. Sebuah kecelakaan mobil terjadi di pinggiran kota dan polisi datang untuk menyelidiki kasus ini. Sopirnya terjun ke tebing tepat di tikungan tajam. Mobil itu terbalik dan si sopir terdorong keluar lalu terjebak di sana. Dia bawa HP. Jadi, bisa menelepon. Seorang petugas polisi membantu si sopir keluar dan memintanya menunjukkan isi bagasinya. Sopir itu dengan senang hati membukanya. Di bagasi, ada koper, peralatan, dan bahan serep. Petugas polisi itu mengatakan, kecelakaan ini direkayasa. Kenapa? Si sopir mengeluarkan kunci dari sakunya. Kalau memang kecelakaan beneran, kuncinya pasti ada di mobil. Bu Gracia menelepon polisi dan bilang kalau dia dirampok. Detektif Chandra datang untuk menyelidiki. Begini kesaksiannya. Waktu itu hampir tengah malam. Aku di kamar. Di lantai atas. Lagi melukis. Tiba-tiba, listrik padam. Karena nggak ada lampu atau listrik. Aku cuma bisa lihat lampu jalan di luar. Terus, telepon kabelnya bunyi. Aku takut. Jadi, nggak aku angkat. Aku diam di lantai atas. Dan sekitar 10 menit kemudian, listriknya nyala lagi. Terus, aku tidur. Tapi pagi ini, aku baru sadar ada yang mencuri cincin berlian nenekku. Detektif Chandra nggak percaya. Kenapa? Kalau lampu dan listriknya padam, gimana bisa telepon kabelnya tetap bunyi? Bu Gracia pasti ngarang. Davin naik mobil untuk belanja dan parkir di depan toko. Seperti biasa, dia lupa parkir di mana dan nggak nemu mobilnya. Untungnya, dia udah memfoto mobilnya yang diparkir. Dia melihat fotonya untuk mencari nomor tempat parkirnya. Masalahnya, nomor tempat parkirnya tertutup. Dan nomor-nomor tempat parkir di sebelahnya nggak masuk akal. Bisa tebak, berapa nomor tempat parkir Davin dan di mana dia harus mencari mobilnya? Angka di foto itu cuma terbalik. Angkanya 86 sampai 91. Dan mobilnya diparkir di 87. Sekarang aku punya kuis logo singkat buat kamu. Aku bakal ngasih lihat logonya dan kamu tebak perusahaannya. Ini yang pertama. Kenal logo ini? Ini Honda, merek mobil Jepang. Yang ini gampang banget. Bisa tebak? Pepsi dong. Kalau buaya imut ini, kamu ingat? Ya, ini Lacoste, merek pakaian asal Perancis. Nih, gampang lagi. Aku yakin ini ada di HP-mu. Yap, benar. Ini Spotify. Kalau yang ini? Yap, ini Nike. Yang satu ini merek super mewah. Bisa tebak? Itu Louis Vuitton. Oke, satu lagi. Agak sulit, tapi kamu pasti bisa. Apa tebakanmu? Ini Ribok, perusahaan alas kaki asal Amerika. Kamu kenal banting ini? Ini lambang Lamborghini. Ini persegi panjang kuning yang terkenal banget. Dari mana asalnya? Itu logo National Geographic. Pondi dan Fania tinggal di negara dengan layanan pos yang sangat buruk. Semua yang dikirim lewat pos dicuri dari paketnya. Gimana Pondi bisa ngirimin istrinya cincin berlian kalau mereka bisa beli gembok, tapi nggak punya kunci gembok masing-masing. Pondi bisa menggembok kotak berisi cincin dan mengirimkannya ke Fania. Saat menerima kotak itu, Fania harus mengunci kotak itu dengan gemboknya dan mengirimkannya kembali ke Pondi. Begitu menerimanya, Pondi bisa membuka gemboknya dan melepasnya. Lalu mengirim kotak itu kembali ke Fania cuma dengan gemboknya. Jadi, Fania bisa membukanya begitu paketnya sampai. Ada kotak berisi bola warna-warni, 5 bola merah, 8 bola biru, dan 11 bola ungu. Ninja ini harus mengambil bola dengan mata tertutup sampai dia yakin setidaknya sudah mengambil 2 bola dengan warna yang sama. Berapa jumlah terkecil bola yang harus diambil si Ninja agar pasti? Skenario terburuknya, dia akan selalu mengambil bola dengan warna berbeda. Karena ada 3 warna, kalau dia mengambil 3, mungkin semuanya berbeda. Tapi kalau dia mengambil 4, maka yang satunya pasti sama dengan salah satu warna yang lain. Jadi, dia harus mengambil 4 bola. Raja Victor ingin mencarikan anak perempuannya Putri Jessica, seorang suami yang sempurna. Jadi, dia menawari Arthur yang ingin melamar Jessica permainan sederhana ini. Raja memberi Arthur 50 koin emas, 50 koin perak, dan 2 mangkuk kosong. Kemudian, Sang Raja berkata, Masukkan 100 koin ini ke 2 mangkuk ini. Kamu boleh membaginya sesukamu, asalkan kamu menggunakan semua koin. Kemudian, aku akan menutup matamu, dan memindahkan mangkuk-mangkuk itu. Setelah itu, kamu bisa memilih 1 mangkuk, dan mengambil 1 koin dari sana. Kalau koinnya emas, kamu akan menikahi putriku. Tapi kalau koinnya perak, kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Bisakah kamu membantu Arthur meningkatkan perluannya menikahi Jessica? Dia harus menaruh 1 koin emas di 1 mangkuk, dan sisa koinnya ke mangkuk satunya. Dengan begini, dia akan memulai dengan peluang 50 banding 50 untuk memilih mangkuk berisi koin emas. Tapi, meski dia memilih mangkuk satunya, dia masih punya peluang hampir 50 banding 50 untuk mengambil 1 dari 49 koin emas. Jadi, strategi ini akan memberinya peluang 2 banding 3 untuk bertunangan dengan Jessica. Joshua sedang mengikuti wawancara kerja pertamanya. Si pewawancara, Nani, mau ngetes pemikiran logisnya dan memberinya tugas ini. Kamu punya 1 tangki besar berisi air dan 3 ember dengan kapasitas masing-masing 4, 8, dan 10 liter. Kamu harus mengukur 3 liter air dengan tepat menggunakan 3 ember ini. Bagaimana caranya? Bisa tolong Joshua melewati hujan ini? Mustahil! Si pewawancara meminta Joshua mengukur 3 liter yang merupakan angka ganjil. Tapi dia memberi Joshua 4 ember yang cuma muat dengan takaran genap, 4, 8, dan 10. Jadi, pengukurannya takkan mungkin tepat. Ada seorang dokter berambut keriting yang tinggal di jalan kelinci. Suatu hari, keponakan si dokter menikah. Apa hubungan keluarga antara si dokter dengan si pengantin pria? Tapi ingat, jawabannya bukan paman. Dokter berambut keriting ini adalah bibinya si pengantin pria. Jimmy bertemu cewek cantik di taman favoritnya. Setelah ngobrol seru, Jimmy bertanya, namamu siapa? Si cewek bilang, namanya tersembunyi di plat nomor mobilnya. Ini dia nomornya. N, 4, 7, 1, 3, W. Kamu bisa tebak nama cewek ini? Tinggal dibalik aja. Nama cewek itu adalah Mailan. Seorang wanita tua yang tampak baik hati menantangi Mia di sebuah restoran. Wanita itu berkata, kamu mirip putri bung suku. Kami sempat bertengkar dan sudah bertahun-tahun tidak bicara. Bisa tolong aku dan katakan, selamat tinggal mama sambil tersenyum saat aku pergi? Mia merasa sangat kasian pada wanita malang itu dan setuju. Jadi dia bilang, selamat tinggal mama saat wanita tua itu pergi. Segera setelah itu, Mia mendapatkan kejutan terbesar dalam hidupnya. Bisa tebak apa yang terjadi? Seorang pelayan mendekati Mia dan memberinya tagihan makanan wanita tua itu. Wanita itu bilang ke si pelayan bahwa putrinya akan membayar makanannya. Nani mengajak Joshua ke dapur kantor. Bisa lihat objek aneh di meja? Tidak. 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 Lihat ketel listrik ini. Min dan max-nya terbalik. Lihatlah klinci kecil imut yang sedang memutar gear ini. Bisa tebak kemana panahnya akan mengarah? Angka 1 atau 2? Angka 2. Gear yang bersentuhan langsung akan selalu berputar ke arah berlawanan. Ada 40 gajah dan totalnya mereka punya 20 pasang kepala. Kok bisa? Tidak. Tidak ada yang salah kok. 20 pasang kepala berarti 40 kepala. Katia dan Pamela pembohong. Mereka berdua berbohong pada hari-hari tertentu. Pamela berbohong pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan hari sisanya, dia jujur. Dan Katia berbohong pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Untuk hari lainnya, dia selalu jujur. Kira-kira pada hari apa dalam seminggu saat Katia dan Pamela sama-sama bilang, besok aku bakal bohong? Hari Kamis, anggap saja salah satu dari mereka berkata jujur saat bilang, besok aku bakal bohong. Dia harus menepati janjinya dan berbohong besok harinya. Tapi jika pernyataannya salah, dia harus bicara jujur besoknya. Nah, mau yang manapun, mereka harus mengubah perilaku mereka besok harinya. Jadi, sudah jelas. Katia cuma bisa bilang begitu pada hari Kamis atau Minggu. Sementara Pamela bisa bilang begitu pada hari Senin atau Kamis. Jadi, satu-satunya hari yang pas dengan teka-teki ini adalah hari Kamis. Aku jadi kepala pada hari Senin, Selasa, dan Sabtu. Aku jadi ekor pada hari Kamis. Tapi menghilang pada hari Rabu dan Minggu. Siapa aku? Huruf S Miko adalah pemburu harta karun terkenal. Dia terjebak di gua dengan empat pintu. Sayangnya, tiap pintu ini menyembunyikan bahaya besar. Ruangan di belakang pintu pertama dipenuhi es. Siapapun yang memasukinya akan membeku dalam hitungan detik. Ada dua hiu lapar menunggu di balik pintu kedua. Pintu ketiga menuju ke ruangan penuh gas paling beracun di dunia. Dan pintu keempat mengarah ke ruangan penuh lensa pembesar raksasa yang meningkatkan panas dari matahari. Siapapun dan apapun yang masuk akan terbakar seketika. Bisa bantu Miko menyelamatkan diri? Dia bisa kabur lewat pintu keempat di malam hari saat matahari sudah terbenam. Bobi harus memecahkan kode rahasia menggunakan petunjuk berikut. Salah satu angka ini benar dan berada di tempat yang tepat. Tidak ada yang benar di nomor dua. Ada dua angka yang benar tapi posisinya tidak pas. Ada satu angka yang kita butuhkan tapi posisinya tidak tepat. Satu angka di sini benar tapi letaknya salah. Apakah kamu berhasil menemukan jawabannya? mari kita mulai dari pernyataan dua. Kita bisa mencoret 0, 3, dan 2 dari kode jawaban. Sekarang menurut pernyataan tiga kita bisa menyimpulkan bahwa angka satu dan delapan benar. Pernyataan satu dan empat membuat kita tahu bahwa sembilan ada di kode jawaban dan angka itu ada di urutan ketiga. Sekarang saatnya mencari tempat yang tepat untuk satu dan delapan. Mari lihat pernyataan tiga dan lima. Delapan tidak mungkin ada di urutan ketiga karena sudah ditempat di sembilan dan tidak mungkin di urutan pertama karena bertentangan dengan pertanyaan nomor tiga. Jadi kode yang benar adalah 819. Lihatlah korek api ini. Ada lima bentuk identik. Bisakah kamu membentuk enam bentuk identik cuma dengan memindahkan tiga batang korek api? Ingat, kamu tidak boleh menyusunnya tumpang tindih atau mematahkan batang korek apinya. Begini, ambil tiga batang korek api di bagian bawah ini dan letakkan secara vertikal di tengah kotak di barisan tengah. Taraaa! Sekarang, kamu punya enam bentuk identik. Beberapa perampok mengunci Freddy di sebuah kamar. Kamar itu hampir kosong. Cuma ada piano dengan kunci nada, kalender, dan kasur air di sana. Kamar itu dikunci dari luar. Bisakah kamu menebak apa yang dimakan dan diminum Freddy dan bagaimana dia bisa melarikan diri? Untuk memecahkan teka-teki ini, kamu harus berpikir unik. Freddy memakan buah delima dari kalender, minum air dari kasur, dan memakai kunci dari piano untuk menarikan diri. Fiona bisa makan 27 coklat dalam satu jam, Alex bisa makan 2 coklat dalam 10 menit, dan Kitty bisa makan 7 coklat dalam 20 menit. Berapa waktu yang mereka butuhkan untuk memakan 120 coklat? 2 jam Dalam satu jam, Fiona makan 27 coklat, Alex makan 12 coklat, dan Kitty makan 21 coklat. Totalnya 60 coklat. Jadi, mereka butuh waktu 2 jam untuk memakan 120 coklat. Aku lembut dan mengemaskan serta bisa menenangkan hatimu. Tapi kalau nama depanku dihapus, aku bisa memakanmu. Siapa aku? Aku boneka beruang. Ada 2 jam pasir. Yang kecil bisa mengukur 5 jam dan yang besar bisa mengukur 7 jam. Bagaimana kita bisa mengukur 16 jam dengan bantuan 2 jam pasir yang berjalan bersama? Pertama-tama, mulai kedua jam pasir ini bersamaan. 5 jam kemudian, balikan jam pasir yang kecil. Kemudian, tunggu 2 jam dan balikan jam pasir yang besar setelah siklus 7 jam pertamanya selesai. Saat jam pasir kecil menyelesaikan putaran keduanya, berarti 10 jam telah berlalu. Saat itu, jam pasir besar sudah berjalan selama 3 jam. Jadi, sekarang, kamu harus membalik jam pasir kecil dan besar ini bersamaan. Dengan begini, kamu akan membuat jam pasir besar berjalan selama 3 jam. Saat jam pasir besar sudah menyelesaikan siklus 3 jamnya, berarti 13 jam telah berlalu. Sekarang, balikan kedua jam pasir kecil dan besarmu lagi. Saat jam pasir kecil ini kehabisan pasir, 3 jam lain sudah berlalu. Kamu baru saja mengukur 16 jam dan misimu selesai. Bisa tebak warna apa yang harus ditambahkan ke bagian atas pohon ini? Jumlah huruf di nama warna-warna ini bertambah 1. Emas, ungu, dan biru terdiri dari 4 huruf. Hitam dan hijau punya 5 huruf. Jinga punya 6 huruf. Jadi, warna yang hilang harus terdiri dari 7 huruf. Misalnya, coklat. Ami memasuki restoran cepat saji favoritnya untuk membeli kentang goreng. Dia melihat 4 orang ini di dalam. Bisa tebak siapa yang tidak miskin? Ibu-ibu ini membawa tas guci palsu. Pria ini punya tambalan di jaketnya. Benang baju wanita ketiga menjuat keluar. Dan cowok keempat punya banyak gadget mahal. Jadi, dia jelas tidak miskin. Lihat korek api ini. Apa kamu bisa menemukan cara untuk membuat tiga persegi cuma dengan memindahkan empat batang korek api? Begini caranya. Seorang akuntan berkata, pengacara itu adalah keponakanku. Tapi, sepengacara bilang dia tidak punya bibi. Siapa yang berbohong? Tidak ada. Si akuntan adalah paman si pengacara. Jamal tiba di hotel angker yang indah di pegunungan. Dia bertemu tiga orang di lobby. Gema, Miko, dan Petra. Mereka semua mengaku sebagai manajer hotel. Bisakah kamu membantu Jamal menemukan manajer yang asli? Lihatlah Gema. Dia memakai nametek dengan foto Miko. Dan menurut rencana ini, Miko adalah tukang bersih-bersih. Sementara itu, Petra membawa paspor dengan foto Gema. Jadi, Gema mungkin cuma tamu. Artinya, Petra adalah manajer asli tempat ini. Petra memberi Jamal kunci ini dan bilang, ini kunci penthouse terbaik kami. Ruangan itu milikmu. Kalau kamu berhasil menemukan lubang kunci yang cocok, bisakah kamu membantu Jamal menyelesaikan tugas ini? Dia harus memilih lubang ketiga. Jamal harus memilih salah satu dari tiga lift ini untuk naik kamarnya. Tapi cuma satu yang aman. Mana saranmu? Ada hantu yang bersembunyi di cermin lift pertama dan lift ketiga tidak berlantai. Jadi, dia harus memakai lift kedua. Jamal berjalan menyusuri lorong dan melihat tiga detaya aneh. Bisakah kamu melihatnya juga? nomor di pintu acak-acakan. Lukisan di dinding ini bergerak dan ada ular yang bersembunyi di balik tanaman ini. Jamal masuk ke penthouse-nya tapi langsung lari sambil berteriak. Kenapa? 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 Jamal meminta Petra memberinya kamar lain. Petra menawari dia tiga pilihan. Mana yang harus Jamal pilih? Ada laba-laba di sepray kamar kedua dan ada manusia serigala bersembunyi di bawah ranjang kamar ketiga. Jadi, kamar pertama adalah pilihan terbaik. Jamal membongkar semua barangnya dan akhirnya bisa mandi. Setelah itu, dia kembali ke kamarnya dan menyadari dia dirampok. Bisakah kamu melihat apa yang dicuri? Sekotak korek api, tali sepatu, dan buku. Jamal kesal sekali karena dia menyimpan semua uangnya di buku yang dicuri. Dia menelepon polisi tapi tidak ada sinyal. Jamal pun naik mobil dan terjebak macet. Bisakah kamu menentukan mobil mana yang harus bergerak lebih dulu? Mobil ketiga harus bergerak mundur lebih dulu. Akhirnya, Jamal tiba di kantor polisi. Dia melihat dua wanita ini dibalik jeruji besi. Salah satunya adalah istri si penjaga penjara. Bisakah kamu tebak yang mana? wanita di kanan? Mereka berdua memakai leontine serupa. Detektif Gino mendengarkan cerita Jamal dan pergi ke hotel. Dia menemukan tiga tersangka dan cuma menanyakan satu pertanyaan. Apa kamu memasuki kamar Jamal setelah dia pindah? Miko menjawab, enggak, aku membersihkan kamar ini pagi tadi dan aku belum masuk lagi sejak itu. Maya bilang, aku tinggal di sebelah dan aku mendengar Jamal bernyanyi di kamar mandi tapi aku enggak masuk ke kamarnya. Dan Petra menjawab, tidak pak, aku di lobi seharian. Aku enggak mau mempertaruhkan pekerjaanku cuma untuk penjuri buku. Siapa penjurinya? Petra, detektif Gino tidak pernah menyebutkan apa yang dicuri. Si pemilik hotel memecat Petra dan menawarkan pekerjaannya kepada Jamal. Jamal setuju. Si pemilik ingin memeriksa pemikiran logisnya. Jadi, dia menawari Jamal sebuah teka-teki. Bisakah kamu menemukan kemiripan antara bagian depan seorang wanita dan bagian belakang anjing laut? Jawaban yang benar adalah huruf A. Jamal mendapatkan pekerjaan itu. Tugas pertamanya adalah mengurus empat tamu yang baru saja tiba ini. Tapi cuma dua dari mereka yang tamu asli. Bisakah kamu menebak yang mana? Wanita pertama adalah hantu. Lihat kakinya, dia melayang. Dan ini adalah pencuri. Dia mencuri kartu kredit dari tas orang ketiga. Jadi, cuma orang kedua dan ketiga yang tamu asli. Jamal makan malam di restoran. Si koki menyajikan sushi porsi besar. Tapi Jamal lupa mencuci tangannya. Jadi, dia ke kamar mandi. Saat kembali, dia melihat seseorang telah memakan beberapa sushi dari piringnya. Jamal menanyai tiga tersangka. Gema si tamu bilang, aduh, yang benar aja. Aku alergi sama semua jenis hidangan laut. Timo si pelayan menjawab, aku terlalu sibuk. Aku mengambil pesanan di sisi lain restoran dan tidak melihat mejamu. Maaf. Carlo si koki bilang, sayang sekali. Aku membawa sushi ini spesial untukmu. Siapa yang berbohong? Gema, kalau dia alergi sama semua jenis hidangan laut, kenapa dia memesan lobster ini? Jamal pergi ke basement hotel untuk mengecek gudang. Begini bentuknya sekarang. Dan beginilah bentuk gudang ini di pagi hari. Bisakah kamu menemukan apa yang hilang? Dua ember, satu pel, dan satu jubah mandi. Jamal tersesat di basement dan menemukan tiga pintu untuk ke lantai atas. Tiap pintu menyemenyikan sesuatu yang mengejutkan. Ada badut menyeramkan di balik pintu pertama, ada serigala lapar di balik pintu kedua, dan pintu ketiga dipenuhi gas beracun. Jalan mana yang paling aman? Yang pertama, meski badut itu seram, siapa bilang dia berbahaya? Ada pemadaban listrik di seluruh area hotel. Sekitar satu jam kemudian, pukul 10 malam, tukang listrik selesai memperbaiki dan listrik kembali menyala. Jamal kembali ke lobby dan bertemu salah satu tamu, Nancy. Dia menangis karena seseorang mencuri semua uang dan gadget dari kamarnya. Jamal menemukan tiga tersangka dan menanyakan satu pertanyaan kepada mereka. Apa yang kamu lakukan dalam satu jam terakhir? Kim bilang, aku nyantai di restoran dan gak tahu soal perampokan itu. Alex bilang, aku main ski di resorski hotel semalaman. Dan Roro bilang, aku baru saja tiba dari kota dan agak sulit menemukan hotel dalam kegelapan. siapa pun curinya? Alex, mana mungkin dia main ski pas lagi gelap? Jamal pergi ke kamar mandi. Dia menemukan tiga batang sambun hotel ini, tapi cuma satu yang aman dipakai. Bisakah kamu menebak yang mana? Sabun pertama sudah lama ke Daluarsa. Lihat tanggalnya, ini dibuat pada tahun 1980. Dan ada kelejengking kecil bersembunyi di bawah sabun ketiga. Jadi, Jamal harus memilih sabun kedua. Jamal memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar hotel sebelum tidur. sayangnya, dia tersesat di taman. Sekarang, dia harus keluar dari labirin ini. Bisakah kamu membantunya? Ini satu-satunya jalan untuk melarikan diri dari jebakan ini. Carlo, si Koki, sedang membuat sup spesial menggunakan resep neneknya. Dia sudah mencampur semua bahan kecuali satu bahan terakhir. Tiba-tiba, angin meniup resep itu dan kertas berisir resep itu terbang ke perapian. Si Koki putus asa. Dia lupa nama bahan terakhir. Tapi dia tahu bahan itu ada di rap bumbu. Selain itu, dia tahu supnya harus berwarna jingga. Bisakah kamu membantu Carlo memasak makan malam ini? Saat kamu mencampur merah dan kuning, hasilnya adalah jingga. Jadi, Carlo harus menambahkan bumbu merah dan kuning. Jamal membaca ulasan hotel ini di internet. Lucy menulis, mereka memberiku kamar dengan pemandangan taman padahal aku ingin pegunungan. Tapi makanannya enak banget. Giselle bilang, hotel ini berisik dan kotor sekali. Karpet di lobi penuh noda. Menjijikan, bintang satu. Jessica menulis, ya ampun, semalam aku melihat hantu di kamarku. Hotel ini angker banget. Salah satu ulasan ini palsu. Bisakah kamu mendebak yang mana? Ulasan kedua palsu. Tidak ada karpet di lobi. Sekian untuk kali ini.